Intro Peresmian kantor Lokapom yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kilometer 4 Sijambi, Kota Tanjung Balai, dilaksanakan guna menindak lanjuti Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM No. 12 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknik di lingkungan BPOM itu sendiri. Sedangkan, wilayah kerja Lokapom itu sendiri mencakup 5 kabupaten dan kota sesumata utara, di antaranya Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Labuhan Batu Utara atau Labura, Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan atau Labusel. Menurut Kepala Lokapom Kota Tanjung Balai, Deni S. Purba, tugas pokok dan fungsi organisasi yang dibawa kepimpinannya guna untuk membantu program pemerintah dalam melakukan pengawasan obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Wali Kota Tanjung Balai, Haji Muhammad Syaharyal dalam kata sambutannya mengatakan, sangat mengapresiasi BPOM Sumatera Utara yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemkot Tanjung Balai dalam hal pengawasan obat dan makanan. Kehadiran Lokapom sangat membantu pemerintah kota dalam segi pengawasan makanan maupun obat-obatan yang ada di Kota Tanjung Balai. Haji Muhammad Syaharyal dalam hal pengawasan obat dan makanan maupun obat-obatan yang ada di Kota Tanjung Balai. Mudah-mudahan dengan harapan kita bersama dengan hadirnya Balai Komedi bisa memberikan kontribusi terhadap pemerintah di Kota Tanjung Balai. Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Sumatera Utara Julius Sacramento Tarigan didampingi Wali Kota Tanjung Balai, Haji Muhammad Syaharyal mengatakan bahwa ada dua faktor terbentuknya kantor Lokapom di Kota Tanjung Balai. Yang pertama, lokasinya strategis yang langsung berhubungan dengan negara Malaysia dan yang kedua berkaitan dengan produk yang berdaya saing dengan internasional. Yang pertama adalah ini strategis untuk menjamin manusia Indonesia ke depan yang lebih sehat dan berdaya saing. Itu nunggu satu. Jangan saja kita, tapi berdaya saing ya, itu nunggu satu. Yang kedua, supaya juga produk-produk kita ini berdaya saing di internasional. Jadi itu dia. Jadi tadi sudah saya katakan. Sekarang coba, jajanan-jajanan kebanyakan bermasalah. Yang sehat, yang alami tidak tersedia. Ini yang harus kita kembangkan. Dari Tanjung Balai, Eko Sirai Triberata TV, Salam Triberata.